Ini wilayah Rimba. Kamu harus hatihani. Ini sebuah usaha untuk menciptakan dunia filosofi kopi lebih luas dari apa yang ditulis. Yang mungkin dulu di awal ketika kita ngebangun IP-nya dan ngejalanin bisnisnya sekalipun, kita nggak pernah kepikiran untuk bikin film action-nya. Ada sebuah scene di dalam gua. Dan yang lucunya, saya pengen gua itu spesifik banget. Akhirnya kita bangun sendiri guanya demi komposisi dan apa yang saya gambar di storyboard. Karena komposisi dan rasa di dalam gua ini sedemikian penting, karena inilah titik di mana franchise ini flipping. Ketika Ben sama Jody terjebak di hutan dan berlindung, setelah sesuatu yang sangat besar dan nggak pernah mereka bayangkan terjadi pada kehidupan mereka itu terjadi. that event change the course of their life gitu. Dan semenjak titik itu, kita akan melihat franchise ini berbeda dan kenapa namanya kemudian judulnya jadi Benajud. di beberapa kesempatan saya juga jadi stunt driver, ada di atas kap mobil di kecepatan tinggi, di tengah hutan sambil tembak-tembakan, kameranya saya yang pegang. Suasananya udah nggak ada kayak terlalu rigid terhadap hirarki. Oh kalau director nggak boleh, kalau director harus duduk atau kayak gini. Tapi yaudah, apa yang bisa kita kerjain saat itu, kita kerjain saat itu. Yang penting, apa namanya, apa yang kita bayangkan terhadap film ini, akhirnya kejadian gitu. Teknisnya ya tiba-tiba ada aja lah. Kayak ada hujan, kita harus nunggu hujan, jalanan akhirnya kan jadi becek, dan disitu tanah. Semua kan ketika hujan ya jadi makin licin jalannya. Sampai akhirnya Angga yang bawa mobilnya. Ben & Jody ini adalah sebuah film dengan proses syuting yang paling berkesan kayaknya, paling nyaman. Apalagi kalau saya mengingat tentang fighting sendiri. Fighting di Ben & Jody ini, awalnya saya rasakan ini bukan sebuah fighting yang terlalu serius. Tapi harus fokus. Harus fokus, karena beberapa karakter itu harus memiliki ciri-ciri yang berbeda gitu kan, dengan karakter yang berbeda. Shooting scene malam, di tengah hutan, di dalam guyuran hujan. Aksion! 3, 2, 1, go! Nggak mendengar ada satupun keluhan dari kawan-kawan pemain. Itu hal yang luar biasa yang saya rasakan. Itu hebatnya bagaimana seorang-seorang Angga sebagai seorang director menguasai set itu dengan seluruh pemain dan seluruh kru. Terima kasih. Terima kasih.